Halo sahabat Naufal, S Official Channel. Apa kabar? Sekarang ini kita semua sudah mulai memasuki musim kemarau. Kemarin, di tempat tinggal Naufal ada turun hujan deras, berangin kecang dan banyak petirnya. Seram sekali loh teman-teman. Nah, karena hal tersebut di atas, pada kali ini kita akan membahas tentang potensi cuaca ekstrim di Indonesia. Selamat menonton. Selamat datang di Naufal's Official Channel. Hari ini kita akan membahas topik yang sangat penting dan relevan, yaitu potensi cuaca ekstrim di Indonesia. Bagaimana cuaca ekstrim ini terjadi? Apa dampaknya bagi kehidupan kita sehari-hari? Dan apa yang bisa kita lakukan untuk menghadapinya? Yuk, kita mulai. Indonesia adalah negara dengan iklim tropis yang memiliki dua musim utama, diantaranya adalah musim hujan dan musim kemarau. Namun, selain kedua musim tersebut di atas, kita juga akan menjumpai perubahan cuaca ekstrim yang seringkali terjadi. Apa saja penyebabnya? Penyebab utama cuaca ekstrim di Indonesia meliputi pola cuaca global seperti El Nino dan La Nina, perubahan iklim, pemanasan global, serta faktor lokal seperti deforestasi dan urbanisasi. El Nino dan La Nina adalah dua fenomena cuaca global yang sangat mempengaruhi cuaca di Indonesia. Tapi bagaimana pengaruhnya? El Nino biasanya akan menyebabkan musim kemarau yang lebih panjang dan kekeringan, karena suhu permukaan laut di samudera pasifik bagian tengah dan timur meningkat, mengganggu pola hujan normal. Sebaliknya, La Nina membawa curah hujan yang lebih tinggi, meningkatkan risiko banjir dan tanah longsor. BMKG melaporkan bahwa intensitas hujan yang cukup tinggi dalam 24 jam terakhir tercatat di beberapa wilayah seperti Semarang, Sambas, Sarmi, Ambon, Tolitoli, Si Langit, dan Tanjung Pinang. Kondisi ini disebabkan oleh beberapa faktor dinamika atmosfer, termasuk aktifnya gelombang ekuator Rosby dan Kelvin, pola pertemuan dan perlambatan kecepatan angin, konvergensi, serta suhu muka laut yang hangat di perairan sekitar Selat Sunda dan Laut Jawa. Deputi Bidang Meteorologi, Guswanto, menjelaskan bahwa meskipun sebagian wilayah Indonesia telah memasuki awal musim kemarau, beberapa wilayah lainnya masih berada dalam masa peralihan musim. Hal ini mengakibatkan kandungan uap air dan labilitas atmosfer yang tinggi, memicu pertumbuhan awan hujan yang signifikan. Selain itu, fenomena Madden-Julian Oscillation, MJO, gelombang ekuatorial Rosby dan Kelvin, serta pola sirkulasi siklonik juga berkontribusi terhadap peningkatan curah hujan. Cuaca ekstrim memiliki dampak signifikan terhadap sektor pertanian di Indonesia. Bagaimana dampaknya? Cuaca ekstrim seperti banjir dan kekeringan dapat menghancurkan tanaman, mengurangi hasil panen, dan menyebabkan kerugian ekonomi bagi petani. Kekeringan mengganggu irigasi dan menyebabkan kelangkaan air, sementara banjir merusak infrastruktur pertanian dan lahan subur. Apakah perubahan iklim meningkatkan frekuensi cuaca ekstrim di Indonesia? Mari kita cari tahu. Perubahan iklim diperkirakan meningkatkan frekuensi dan intensitas cuaca ekstrim di Indonesia. Pemanasan global menyebabkan perubahan pola cuaca, peningkatan suhu rata-rata, dan lebih banyak kejadian cuaca ekstrim seperti hujan lebat, badai tropis, dan gelombang panas. BMKG mengimbau masyarakat untuk waspada terhadap potensi cuaca ekstrim, meskipun sebagian besar wilayah Indonesia sudah memasuki musim kemarau. Masyarakat diminta untuk memperbarui informasi cuaca melalui kanal resmi info BMKG dan menghindari berita hoaks guna mendapatkan informasi yang akurat. Pemerintah Indonesia telah mengambil berbagai langkah mitigasi, termasuk pembangunan infrastruktur penanggulangan banjir, pengembangan sistem peringatan dini untuk bencana alam, rehabilitasi dan konservasi hutan mangrove, serta program adaptasi perubahan iklim di sektor pertanian. Deputi Bidang Meteorologi, Guswanto menyatakan, meskipun di sebagian wilayah Indonesia telah memasuki awal musim kemarau, tetapi sebagian wilayah lainnya masih berada di masa peralihan musim, di mana kandungan uap air dan labilitas atmosfer masih tinggi yang dapat memicu pertumbuhan awan-awan hujan yang signifikan. Ia menambahkan, masih terdapat potensi peningkatan curah hujan di beberapa wilayah Indonesia dalam sepekan ke depan secara signifikan. Kondisi dinamika atmosfer yang dapat memicu peningkatan curah hujan tersebut, antara lain aktifnya fenomena madden julien oscilation, MJO, gelombang ekuatorial Rosby dan juga Kelvin, adanya pola sirkulasi siklonik, serta potensi pembentukan daerah belokan dan perlambatan angin. Kombinasi pengaruh fenomena-fenomena tersebut diprakirakan menimbulkan potensi hujan dengan intensitas sedang lebat yang disertai kilat, petir dan angin kencang yang dapat berlangsung di sebagian wilayah Indonesia hingga 9 Juni 2024, imbuhnya. Wilayah di Indonesia dengan potensi cuaca ekstrim 3 hingga 9 Juni 2024. Kepala Pusat Meteorologi Publik Andri Ramdhani mengatakan bahwa potensi hujan dengan intensitas sedang lebat yang disertai kilat, petir dan angin kencang dapat terjadi di wilayah-wilayah berikut pada periode 3 hingga 9 Juni 2024. sebagian Sumatera, sebagian Jawa Barat, sebagian besar Kalimantan, sebagian besar Sulawesi, Maluku Utara, Maluku, dan sebagian besar Papua. Imbauan BMKG BMKG mengeluarkan imbauan untuk masyarakat terkait potensi cuaca ekstrim di wilayah Indonesia. Simak poin-poin di bawah ini. Masyarakat diimbau waspada terhadap potensi cuaca ekstrim, meskipun sebagian besar wilayah Indonesia saat ini sudah memasuki musim kemarau, meliputi banjir, banjir bandang, banjir lahar hujan, tanah longsor, jalan licin, pohon tumbang, dan berkurangnya jarak pandang. Perbarui informasi melalui kanal resmi info BMKG dan hindari berita hoax yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, guna memperoleh informasi cuaca yang lebih akurat dan informasi perubahan cuaca setiap saat dengan resolusi yang lebih tinggi di setiap kecamatan. Kesimpulan Sesuai imbauan BMKG, Nowfall, As Official Channel, mengimbau kepada semuanya untuk tetap waspada terhadap potensi cuaca ekstrim meskipun telah memasuki musim kemarau. Kita semua diminta untuk selalu memperbarui informasi melalui kanal resmi info BMKG dan menghindari berita hoax guna mendapatkan informasi yang akurat dan terpercaya. Berikut ini ada berapa langkah yang harus dilakukan untuk menghindari cuaca ekstreme. 1. Waspada dan siaga Masyarakat di wilayah-wilayah yang diprediksi akan mengalami cuaca ekstrim harus waspada terhadap potensi bencana seperti banjir, tanah longsor, dan angin kencang. Persiapkan langkah-langkah antisipasi seperti menyimpan barang-barang berharga di tempat yang aman dan memeriksa kondisi rumah agar tetap kokoh. 2. Perbarui informasi Selalu pantau perkembangan cuaca melalui kanal resmi info BMKG dan hindari berita hoax yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Mengikuti perkembangan informasi cuaca akan membantu masyarakat untuk mempersiapkan diri dengan lebih baik. 3. Persiapan darurat Siapkan perlengkapan darurat seperti makanan, air minum, obat-obatan, dan pakaian dalam tas darurat yang mudah diakses. Pastikan juga memiliki nomor-nomor penting seperti kontak BPBD, badan penanggulangan bencana daerah, dan layanan darurat lainnya. 4. Hindari area berisiko Hindari perjalanan atau aktivitas di area yang berisiko tinggi terhadap cuaca ekstrim seperti daerah rawan banjir atau longsor. Jika tidak mendesak, sebaiknya tetap berada di dalam rumah atau tempat yang aman. 5. Pendidikan dan sosialisasi Edukasi diri dan orang-orang di sekitar tentang tanda-tanda cuaca ekstrim dan langkah-langkah yang perlu diambil. 6. Sosialisasikan informasi dari BMKG kepada keluarga dan tetangga untuk meningkatkan kewaspadaan bersama. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan masyarakat dapat menghadapi potensi cuaca ekstrim dengan lebih siap dan waspada. Tetaplah berhati-hati dan prioritaskan keselamatan diri serta keluarga.